Intro Backpacker masih berada di negara Republik Rakyat China Dari pusat kota, saya meluncur menuju stasiun kereta Nanjing Apa kabar pemirsa? Di episode kali ini, saya mau ngajakin pemirsa melanjutkan perjalanan dari Nanjing, Republik Rakyat China Nah, sekarang saya sudah ada di stasiun kereta Nanjing Sekarang saya mau masuk ke dalam, kalau tidak gitu saya bakal tinggalin keretanya Jadi tetap masuk ke dalam petmaker, oke? Megah juga stasiun kereta Nanjing Apalagi mengingat ini termasuk fasilitas militer loh Militer dan ibu yang membawa anak lebih diprioritaskan di sini Oh iya, stasiun kereta ini melayani berbagai jurusan kota-kota besar yang ada di China Seperti Shanghai dan Hefei, tujuan saya kali ini Para penumpang yang sudah memegang tiket, ya duduk dulu di ruangan ini Sembari menunggu keretanya datang Yang harus diingat, selalu mendengarkan pengumuman Kalau tidak mau ketinggalan kereta Kalau sudah dipanggil, barulah penumpang bergerak ke bawah Mengingat rel kereta berada di bawah Kereta yang saya tumpangi ini tergolong baru dan modern di China loh Berbeda dengan kereta lainnya yang masih konvensional Masyarakat sini sih nyebutnya kereta peluru Kok bisa? Ya, mengingat kereta yang bergerak sangat cepat Wah, pengalaman baru nih Sekedar informasi Jarak yang ditempuh antara Nanjing menuju Hefei Sekitar 300 km Nah, jarak segini nih Bisa dicapai hanya dalam tempo 1 jam Luar biasa ngebut kan? Mengingat kecepatannya sendiri bisa mencapai lebih dari 300 km per jam Mau tau rasanya? Kayak apa naik kereta dengan kecepatan 300 km per jam Pusing kalau ngeliat ke samping Oh iya, tarif tiketnya murah kok Gak semahal yang kita bayangkan Cukup membayar 110 ribu rupiah Ya, kerasa Tau-tau udah sampe Oke, waktunya turun Ay, 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 valentine Ya, 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 yuh Ya, 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 ya I din't relaxin no Can I hear I'm parkin nessa? Yeah, we can hear the angels callin' nus We can see the sunrises visible for us Wah panas juga ya ternyata di luar stasiun Bisa mencapai 30 derajat celcius Masih di sekitar stasiun Terdapat terminal bis kota Wah gampang banget ya kalau gitu Untuk mencapai pinggiran kota Secara yang paling murah Dari stasiun Lebih besar kota Aku pake bis Kota Hefei merupakan ibu kota dari provinsi Anhui Provinsi ini sendiri terbentuk di abad ke-17 Di abad ke-21 ini Anhui menduduki peringkat ke-8 Dalam urusan populasi di negeri China Langsung aja Tujuan saya sekarang menuju Universitas Anhui Sampai juga saya akhirnya di Universitas Anhui Mau ketemuan kawan nih ceritanya Tapi mana ya? Kak daya ya? Iya Maureen? Iya Kok tau dari siapa? Kan cuma kakak yang bawa rasul Betek ya? Ini tadi tuh gak ini Apa namanya belum pasti Hefei University apa bukan? Jadi ini tulisan Anhui Tascheni atau Anhui University ini Ini tulisannya mau cetung Jadi tulisan ini asli tulisan tangan mau cetung Iya betul Dia yang buat kaligrafi Anhui University Bicara kayak opening ceremony Dia tulis Keren betul Oh yaudah kalau begitu saya mau masuk ke dalam dulu pemirsa Diajakin sama Maureen Salah satu mahasiswa Universitas Anhui Dari Indonesia loh Iya kan? Iya Yuk ajakin ke dalam dong Wah tua juga ya kampus ini Maureen Mahasiswi asal Indonesia datang ke kampus ini Khusus mempelajari bahasa Mandarin Biar asik Maureen ngajak saya ngobrol di danau kampus Danau Buatan Danau Buatan Jadi? Supaya Mungkin supaya Kayak universitasnya jadi asri gitu Mahasiswa yang datang kesini bukan cuma buat belajar Tapi ada juga yang pacaran Sementara masyarakat umum dibebaskan juga Menikmati pemanagan danau Oke cukup Harus nero backpack dulu niaganya Masyarakat umum dibebaskan juga Sementara masyarakat umum dibebaskan juga Masyarakat umum dibebaskan juga Mungkin supaya Khusus mode Kayak internet Kamu penginapan khusus yang berada di dalam asrama untuk kamu yang akan mengunjungi kerabatnya untuk tamu yang menginap diberikan harga khusus cukup membayar 250.000 rupiah cekin dulu ya oke kuncinya udah dapet eksklusif dari urutus utasan lumayan murah oke saya mau ke atas dulu ngorin tunggu ya i guess i just got lost being someone else i tried to kill the pain beijing language and culture institute at mangga dua square beijing language and culture institute at mangga dua square kemudian tunggu ya